Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler, tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali Alur Cerita Kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1196 Anak Muda, silakan maju. Tidak ada yang menyangka pertempuran akan berakhir dengan tiba-tiba. Semua orang masih percaya bahwa Gong Sun Yan tidak akan terkalahkan karena mata pedang langit. Jadi siapa yang menyangka bahwa Lin Yun benar-benar akan menemukan cara untuk menerobos situasi dengan serangkaian pedang yang cepat? Ada juga masalah pedang terakhir Lin Yun yang luar biasa kuat. Pada akhirnya, Lin Yun masih lebih kuat. Niat pedang langit dewa setengah langkah miliknya terlalu menakutkan untuk dihadapi Gong Sun Yan. Meskipun Gong Sun Yan berhasil menghadapi Lin Yun dengan teknik rahasianya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa niat pedang langit dewasemu. Zhao Yan menghela nafas, menggenggam niat pedang langit dewasemu di alam jiwa surgawi. Lin Yun bertekad untuk membuat namanya tersebar di seluruh kehancuran timur. Pada saat ini, kerumunan pulih dari keterkejutan mereka, karena Lin Yun telah mengalahkan Gong Sun Yan, apakah dia juara majelis pedang. Pedang yang ditempa oleh Feng Xuanzi sebenarnya akan jatuh ke tangan Lin Yun. Sebelum pertempuran, semua orang mengejek Lin Yun karena tidak memiliki kesempatan. Tapi sekarang, klan Feng ingin menemukan lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Adapun Feng Xiaoyu, dia duduk dalam keadaan bingung dengan pipi merah membara. Dia membayangkan bagaimana dia akan menjadi bahan tertawaan di kota setelah hari ini. Juara. Jangan terlalu yakin tentang itu. Kata Xiaoyan, yang menyebabkan semua orang menatapnya dengan tidak percaya. Mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi Xiaoyan tersenyum dan berkata, Saudara Gong kita belum bertarung. Siapa tahu, dia mungkin bisa mengalahkan Lin Yun. Gong Haoran, bagaimana menurutmu? Kamu. Gong Haoran sangat marah saat mendengar itu. Dia secara alami tahu bahwa dia bisa mengalahkan Lin Yun, dan menantang Lin Yun tidak akan berbeda dengan penghinaan. Xiaoyan jelas membalas dendam terhadapnya dengan mencoba mempermalukannya di depan umum. Xiaoyan senang ketika dia melihat betapa marahnya Gong Haoran. Pada saat yang sama, semua orang menyadari bahwa Xiaoyan sedang menggoda Gong Haoran. Sejak Lin Yun mengalahkan Gong Sun Yan, dia adalah orang terkuat di sini. Jelas, bakatnya dalam pedang jauh lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Penampilannya membuat banyak orang bertanya-tanya apa asalnya. Lin Yun melihat sekeliling dan bertanya, ada orang lain. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya ke sekeliling, tidak ada yang berani menatap matanya. Ye Fei Fan tersenyum kegirangan, kakakku Lin benar-benar sombong. Tapi kata-katanya hanya mengundang penghinaan dari orang lain, terutama karena Ye Fei Fan melarikan diri saat Lin Yun dipanggil. Ye Fei Fan terlalu tidak tahu malu untuk berpegang teguh pada Lin Yun sekarang setelah dia melihat kekuatan Lin Yun. Menurut para tetua, Lin Yun akan menjadi juara jika tidak ada orang lain yang ingin melawannya. Suara Feng Xuan Zi terdengar di peron dan bergema di seluruh alun-alun. Tidak seperti para tetua, dia tampak baik-baik saja meskipun ada kekacauan yang dia ciptakan. Seorang lelaki tua di samping Feng Xuan Zi bertanya, Kaka, apakah kita benar-benar akan membiarkan Lin Yun menang? Orang tua itu adalah tetua agung dari pavilion pedang tersembunyi bernama Feng Yan. Dia adalah adik laki-laki Feng Xuan Zi dan dia memiliki status tinggi di klan Feng. Namun, Feng Xuan Zi mengabaikannya dan membuat pengumuman, juaranya adalah Lin Yun. Berikan dia pedang. Dua sosok terbang dari panggung sambil membawa kotak pedang. Tidak diragukan lagi bahwa kotak pedang itu berisi hadiah dari perakitan pedang, pedang suci yang dibuat oleh Feng Xuan Zi. Pedang itu memiliki pedang suci kelas 8 sebagai intinya, sementara pedang itu memiliki 100 pedang suci. Menambahkan fakta bahwa itu dibuat oleh Feng Xuan Zi, itu sebanding dengan pedang suci seribu rune. Tapi artefak seribu rune suci sangat berharga sehingga banyak ahli alam nadi naga yang mencarinya. Bahan-bahannya langka dan mengukir rune suci tumbuh sangat sulit dengan setiap rune suci. Dalam banyak kesempatan, tingkat keberhasilan membuat seribu artefak rune suci berhasil karena waktu. Seorang spiritualis surgawi hanya dapat membuat seribu artefak rune suci dalam waktu satu abad, dan itu biasa terjadi pada spiritualis surgawi yang gagal. Namun, seribu artefak suci rune yang langka bisa memakan waktu hingga satu milenium. Jelas, keterampilan Feng Xuan Zi sebagai pengrajin dipamerkan karena 100 artefak rune suci miliknya sebanding dengan seribu artefak rune suci. Di bawah tatapan iri semua orang, dua pelayan klan Feng tiba di hadapan Lin Yun dengan kotak pedang. Melihat kotak pedang itu, Lin Yun merasakan riak di hatinya karena dia tahu betapa bagusnya pedang ini. Dia bisa menggunakannya sementara pedang pemakaman bunga membutuhkan waktu untuk meningkatkan dirinya sendiri. Tapi sayang sekali Lin Yun harus menjaga ketenangannya. Ketika dia membuka kotak pedang, dia melihat pedang pembakaran itu sederhana. Pedang itu berwarna merah dan diukir dengan rune perak. Kedua pelayan itu mengangkat kotak pedang dan berkata, Tuan Muda Lin, silakan coba pedangnya. Tapi Lin Yun tidak bergerak saat dia melihat kotak pedang itu. Jedah yang dilakukannya membuat kedua pelayan itu kehabisan kesabaran karena pedang pembakar itu berat. Bagaimanapun juga, sangat berat bagi mereka untuk mengangkat kotak pedang itu. Bahkan Zhao Yan bingung dan bertanya-tanya apakah Lin Yun tidak puas dengan pedang itu, tapi tidak mungkin karena itu adalah pedang pembakaran. Feng Xuanzi juga mengunci alisnya sedikit karena Lin Yun bersikap kasar pada seorang spiritualis surgawi seperti dia. Dia memiliki kemampuan untuk membuat seribu artefak suci rune dan banyak ahli dan orang suci alam Nadi Naga memiliki hubungan yang baik dengannya karena itu. He he, apa yang kamu takutkan dengan aku di dekatmu? Itu hanya pedang, jadi siapa yang peduli jika patah? Bukankah kau punya sepuluh lagi di kantong interspasialmu? Lil Purple tertawa dari dalam kotak pedang. Tapi bagaimana mungkin sepuluh pedang suci sebanding dengan pedang pembakaran? Jika itu benar-benar patah, Lin Yun pasti akan merasa sakit hati. Tetapi jika dia tidak mencoba pedang dengan begitu banyak mata di sekitarnya, itu pasti akan mempermalukan Feng Xuanzi. Bagaimanapun juga, menguji pedang di depan pengrajin adalah bentuk penghormatan. Selain itu, Lin Yun tahu bagaimana menyimpan dendamnya dengan baik dan banyak orang mungkin salah menafsirkan pedang yang patah. Lagi pula, dendamnya hanya pada Feng Xiaoyu dan bukan pada Feng Xuanzi. Anak muda, apakah kamu tidak puas dengan pedang pembakaran yang kubuat? Suara Feng Xuanzi terdengar. Kamu pasti bercanda, senior, kata Lin Yun. Kalau begitu uji pedang itu. Aku telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat pedang ini. Tidak akan mengecewakanmu bahkan jika kau menjadi orang suci di masa depan. Karena kau adalah juara dari perhimpunan pedang hari ini, maka biarkan semua orang di sini melihat sekilas pedang pembakaran, kata Feng Xuanzi dengan percaya diri. Karena ketua pavilion kita sudah mengatakannya, maka silakan mencobanya. Silakan, Tuan Muda Lin. Kedua pelayan itu tidak sabar menunggu Lin Yun mengambil pedang itu. Tapi Lin Yun tersenyum pahit dalam hati karena dia punya alasan mengapa dia tidak menyentuh pedang itu. Namun, dia tidak punya pilihan. Lin Yun meraih pedang merah dan mengeluarkannya dari kotak pedang. Lin Yun terkejut dengan berat pedang itu. Pedang Zhao Yan mungkin seberat 10 kuali dan pedang ini setidaknya seberat 100 kuali. Akan sulit bagi seorang Empyrean untuk menggunakan pedang ini tanpa mengandalkan asal-usul astral atau fisik mereka. Butuh waktu lama sebelum Lin Yun menarik nafas dalam-dalam dan bersiap-siap. Saat dia memegang pedang itu, rasanya seperti seekor burung phoenix terbang keluar dari kotak pedang dan terbang ke langit. Pedang itu terlalu indah. Pedang yang bagus. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji pedang itu. Itu pedang pembakaran. Keahlian pavilion Master Feng dalam membuat pedang benar-benar menakutkan. Itu tidak kalah dengan seribu artefak suci rune. Dalam hal membuat pedang, pavilion Master Feng pasti bisa masuk peringkat 10 besar. Lin Yun benar-benar beruntung karena dia mendapatkan pedang yang membutuhkan waktu 1 dekade untuk ditempa oleh pavilion Master Feng. Ujian terdengar dari sekelilingnya sementara Feng Xuanzi mengelus jenggotnya. Dia bangga dengan maha karya ini, dan dia yakin bahwa nilai karyanya akan meningkat 10 kali lipat di masa depan. Bagaimanapun, pavilion pedang tersembunyi tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuatnya kehilangan uang. Jika tidak, mereka tidak akan tetap terbuka untuk bisnis. Saat ketenaran mereka meningkat, nilai pedang mereka juga akan meningkat. Meskipun ada beberapa masalah yang disebabkan oleh Feng Xiaoyu, semua orang hanya fokus pada pedang. Saat Lin Yun menjadi terkenal di kehancuran timur, pavilion pedang tersembunyi akan menjadi lebih terkenal. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia bersuka cita karena pedang itu tidak patah. Tapi begitu dia bersuka cita, suara retakan terdengar. Suara teriakan burung phoenix bergemas saat pedang itu hancur berkeping-keping. N. Bab 1197 belum selesai. Suara pedang yang hancur itu terdengar sangat jelas di samping telinga semua orang. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini saat pedang pembakaran pecah menjadi 10 bagian. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Pedang itu patah. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pedang yang berharga itu patah. Bagaimana ini mungkin? Zhao Yan benar-benar tercengang. Pedang pembakaran sebanding dengan seribu artefak suci rune, jadi tidak mungkin pedang itu bisa hancur. Mulut Gong Haoran terkatup saat dia kehilangan semua kemampuan untuk berbicara. Ada pun Feng Xiaoyu, Feng Xingyang, dan semua murid klan Feng, wajah mereka pucat karena pedang yang patah adalah pukulan yang merusak reputasi pavilion pedang tersembunyi. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Pedang pembakaran patah. Kenapa tiba-tiba patah? Apakah Lin Yun sengaja mematahkannya? Siapa yang tahu? Mungkin kemampuan membuat kerajinan tangan Tuan Feng sudah menurun. Tapi ini tidak masuk akal. Pavilion Master Feng adalah seorang spiritualis surgawi. Alun-alun menjadi gempar ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka. Ye Fei Fan juga tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Lin Yun berurusan dengan seluruh majelis pedang, dan sekarang pekerjaannya telah selesai. Feng Xiaoyu sudah menjadi bahan tertawaan, tapi Feng Xuan Zi cerdik dan tahu bahwa perhatian semua orang akan terpikat oleh pedang itu saat pedang itu muncul. Jadi dia ingin pedang yang kuat itu dipuji oleh semua orang. Perakitan pedang dimaksudkan untuk menguntungkan sang juara dan reputasi pavilion pedang tersembunyi. Tapi pedang pembakaran patah di tangan Lin Yun begitu saja dan bahkan Feng Xuan Zi pun tidak bisa tetap tenang. Ini adalah lelucon besar sekarang. Ye Fei Fan menyeringai. Luo Hua tidak mengucapkan sepatah kata pun sementara tangan biting berlumuran keringat karena dia tahu ini merepotkan. Di atas panggung, Lin Yun memasang ekspresi bingung untuk waktu yang lama sebelum bibirnya bergerak-gerak. Dia menatap gagang yang kosong sementara hatinya berdarah. Bahkan jika Lin Yun tidak membutuhkan pedang ini, dia bisa saja menukarnya dengan banyak hal. Dia bahkan bisa memberikannya pada seorang teman. Tepat pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan dua tatapan yang penuh dengan niat membunuh yang diarahkan padanya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat wajah kedua pelayan itu. Dengan senyum canggung, Lin Yun memasukkan gagang pedang itu kembali ke dalam kotak pedang. Ini, kamu bisa memilikinya kembali. Pedang itu sudah rusak. Apa maksudmu mengembalikan gagang pedang itu? Kedua pelayan itu berteriak. Tepat pada saat ini, wajah Feng Xuanzi menjadi pucat, dan memuntahkan seteguk darah sebelum dia pingsan di tempat duduknya dengan suara bergetar, M.M. Pedang saya. Kaka. Pavilion Master. Semua orang dari klan Feng terkejut dengan adegan ini saat mereka dengan cepat mengerumuni. Sementara itu, perwakilan dari klan lain terkesan dengan fakta bahwa Lin Yun membuat seorang spiritualis surgawi memuntahkan darah. Bagaimanapun, Feng Xuanzi sebanding dengan orang suci semu dan bahkan orang suci pun tidak berani menyinggung perasaannya. Wajah Feng Xuanzi berganti-ganti antara putih dan hijau di atas panggung saat dia tersenyum, Jian Jing Tian, kamu benar-benar menemukan murid yang baik. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Jarinya gemetar saat dia menunjuk ke arah Lin Yun, tapi Lin Yun tidak tahu siapa Jian Jing Tian. Dia bertanya-tanya apakah Feng Xuanzi sedang berbicara tentang kakek tua itu. Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar kesalahpahaman karena dia memiliki hubungan yang buruk dengan kakek tua itu. Itu hanya kebetulan bahwa pedang pembakaran patah. Lin Yun tahu tentang fisiknya yang aneh, tapi dia tidak ingin mengungkapkannya. Ditambah lagi, Feng Xuanzi adalah orang yang meminta Lin Yun untuk menguji pedang itu di depan umum. Bagaimana mungkin dia menolak permintaan itu? Kirim dia pergi. Feng Xuanzi meraung dengan wajahnya yang gelap. Suaranya bergemuruh dan mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Feng Xuanzi adalah seseorang yang tidak akan mudah marah bahkan jika Feng Xiaoyu dan Feng Xing yang sama-sama ditampar oleh Lin Yun. Jadi mereka terkejut melihat Feng Xuanzi begitu marah karena mereka belum pernah melihatnya kehilangan kesabaran dengan cara ini. Tapi memikirkannya lagi, itu masuk akal karena tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan mereka jika mereka berada di posisinya. Lin Yun juga terkejut dengan perubahan sikap Feng Xuanzi yang tiba-tiba. Saya adalah korban. Pedang itu miliknya dan Feng Xuanzi yang memaksanya untuk menguji pedang itu. Tapi Lin Yun menyerah sambil menghela nafas dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Kenapa kau masih di sini? Pavilion pedang tersembunyi tidak menyambutmu. Kamu di sini untuk membuat masalah. Tetua agung klan Feng meraung ketika dia menatap Lin Yun. Ini hanya kesalahpahaman, kata Lin Yun. Huff. Jangan salahkan kami karena tidak sopan jika kamu tidak mau pergi. Tetua agung tidak senang dengan Lin Yun. Bagaimanapun, dia bahkan tidak ingin memberikan pedang pembakaran pada Lin Yun. Dalam benaknya, Lin Yun mematahkan pedang itu untuk mempermalukan klan Feng di depan umum. Lin Yun merasakan amarah melintas di pelupuk matanya, tapi akhirnya dia menahannya. Dia ingin pergi, tapi dia tidak punya pilihan karena dia sudah berjanji pada kakek tua itu. Lin Yun menyesal karena pedangnya patah, tapi dia tidak bersalah karena pedang itu tidak bisa dikendalikan. Senior, tolong tahan langkahmu. Lin Yun mengabaikan tetua agung dan menatap Feng Xuanzi yang pergi. Feng Xuanzi berhenti ketika dia mendengar kata-kata Lin Yun dan berbalik dengan ekspresi mengejek, ada apa? Kamu ingin aku menempa pedang lain sehingga kamu bisa mematahkannya lagi untuk menamparkan wajahku di depan umum. Tidak perlu untuk itu, jawab Lin Yun. Lalu kenapa kau tidak pergi? Apakah kamu menunggu untuk dibunuh? Aku tidak akan bergerak melawanmu karena kamu masih junior, tapi aku tidak akan keberatan jika ada yang membunuhmu setelah aku pergi. Di masa depan, lebih baik kamu tidak muncul di kota ini, kata Feng Xuanzi dengan dingin. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia bisa merasakan tatapan jahat dari para tetua klan Feng di sekitarnya. Dia sekarang tahu mengapa Feng Xiaoyu begitu tidak masuk akal, dia memiliki tetua yang tidak masuk akal. Patahnya pedang pembakaran tidak ada hubungannya dengan mereka karena pedang itu adalah miliknya, dan itu bukan urusan mereka tidak peduli bagaimana dia memainkannya. Pada saat ini, Lin Yun tidak bisa diganggu untuk bersikap sopan lagi dan menjawab, jangan khawatir. Aku tidak akan kembali ke kota ini lagi, tapi masalah ini belum berakhir. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, wajah Feng Xuanzi menjadi lebih dingin, belum selesai. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang belum selesai? Biarkan kami mendengar bisnis apa yang masih kamu miliki. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak keberatan memberimu pelajaran atas nama Jian Jing Tian. Seluruh alun-alun menjadi lebih dingin ketika Feng Xuanzi mengucapkan kata-kata itu, menyebabkan semua orang memandang Lin Yun dengan ejekan. Jika Lin Yun tidak memberikan penjelasan, maka seluruh klan Feng tidak akan melepaskannya. Di peron, Gong Haoran tersenyum dingin, dia pikir dia siapa. Apa dia pikir klan Feng semuanya adalah orang yang suka memaksa. Semua orang dari klan Feng berbalik untuk melihat Lin Yun dengan tatapan jahat. Mereka tidak senang dengannya dan akan berurusan dengannya jika bukan karena Feng Xuanzi. Pada akhirnya, Lin Yun hanyalah alam jiwa surgawi. Feng Xiaoyu juga mencibir karena Lin Yun telah membuat kakeknya marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Lin Yun. Di bawah tatapan aneh, Lin Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Junior Lin Yun, ada di sini di bawah perintah ketua sekte untuk mengambil pedang bayangan petir. Kata-katanya seperti bom yang membuat semua orang jenius menatapnya seperti orang gila. Di saat yang sama, tetua agung klan Feng mengumpat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, Bajingan. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak di sini untuk membuat masalah. Feng Xuanzi menenangkan adik laki-lakinya sebelum dia berkata dengan wajah dingin, Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Kenapa kamu tidak mengulanginya lagi? Mendengar ancaman itu, mata Lin Yun bersinar dingin, dan dia tidak lagi menahan amarahnya. Mengangkat alisnya, Lin Yun mencurahkan kemarahan ke dalam suaranya, Junior Lin Yun ada di sini di bawah perintah ketua sekte untuk mengambil pedang bayangan petir. N. Bab 1198 Susunan Pedang Seratus Hantu Ada banyak legenda yang melibatkan pedang bayangan petir, dan hampir semua pendekar pedang di kehancuran timur telah mendengar tentang pedang ini. Bagaimanapun juga, pedang ini ditempa oleh klan Mo yang lebih terkenal daripada pavilion pedang tersembunyi. Klan Mo dikenal karena sifat misterius mereka dan bagaimana mereka berada di luar jangkauan orang biasa. Ada banyak legenda tentang klan Mo karena mereka tidak hanya berfokus pada penempaan pedang. Klan Mo juga mahir dalam menempa artefak, harta karun rahasia, dan boneka. Mereka juga memiliki berbagai teknik rahasia dan arak. Jadi, apapun yang diukir dengan nama klan Mo akan meningkat nilainya beberapa kali lipat. Kediaman pedang tersembunyi memiliki lebih dari 3.000 pavilion yang mencakup seluruh alam Kunlun. Alasan mengapa pavilion pedang tersembunyi Batu Azure memiliki ketenaran yang begitu besar adalah karena pedang bayangan petir. Pavilion lain juga memiliki pedang suci Seriburune yang terkenal, tetapi pedang bayangan petir pavilion pedang tersembunyi Batu Azure adalah yang paling terkenal. Ini juga merupakan kebanggaan Feng Suanzi dan selama pedang bayangan petir tetap ada, kejayaan klan Feng akan tetap ada bahkan setelah kematian Feng Suanzi. Banyak orang tahu tentang keberadaan pedang bayangan petir, tapi tidak banyak yang tahu tentang asalnya. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Lin Yun ada di sini untuk mengambil pedang itu, mereka mengunci alis mereka dengan erat karena mereka tahu bahwa masalah sedang terjadi. Pada saat yang sama, reaksi besar Feng Suanzi telah melampaui imajinasi mereka dan bahkan orang idiot pun bisa mendengar ancaman dalam nadanya. Namun, itu tidak sehebat suara Lin Yun yang tak tergoyahkan. Feng Suanzi tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dingin, Jian Jing Tian benar-benar naif seperti sebelumnya untuk mengirim murid yang begitu berbakat untuk mati. Aku tidak akan menghentikanmu untuk mengambil pedang itu karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kediaman pedang tersembunyi. Tapi, dia menyapu pandangannya ke arah Luo Hua dengan ekspresi serius dan bertanya, Tuan Muda Luo, hasilnya tidak ada hubungannya dengan saya dan pavilion pedang tersembunyi saya jika dia mati selama tantangan, bukan. Lin Yun menyipitkan matanya karena dia tahu bahwa Feng Suanzi hanya menjaga ketenangannya karena dia takut akan keberadaan Luo Hua. Dia sekarang tahu mengapa kakek tua itu ingin Luo Hua ikut. Tuan Muda Luo, dari mana orang ini berasal? Semua orang mengikuti tatapan Feng Suanzi dan melihat seorang wanita berpakaian putih mengenakan kerudung di atas kepalanya dan cadar untuk menutupi wajahnya. Meskipun Luo Hua mempertahankan profil rendah sepanjang waktu, Feng Suanzi membuat semua orang merasa penasaran dengan identitasnya. Bagaimanapun, dia harus memiliki asal-usul yang mengejutkan jika Feng Suanzi memberikan wajahnya. Ketika semua orang menoleh untuk melihat Luo Hua, mereka terkejut karena mereka tidak bisa melihat melalui dirinya. Bahkan, dia mengeluarkan temperamen misterius. Siapa dia? Zhao Yan bergumam dalam hati karena dia bisa tahu dengan sekilas bahwa Luo Hua tidak sederhana, tapi dia tidak bisa mengingat siapa dia. Adapun Feng Xiaoyu, dia memiliki ekspresi kaget yang melintas di pupil matanya sebelum dia mengutuk dalam hati. Tapi dia tidak berani menunjukkan emosi di wajahnya karena dia sekarang tahu betapa menakutkannya Luo Hua. Luo Hua adalah seseorang yang bahkan kakeknya pun tidak berani menyinggung perasaannya. Luo Hua terus menatap Lin Yun dan berkata, Saya tidak akan mengulangi kata-katanya, dialah yang membuat keputusan di sini. Kata-katanya langsung membuat semua pendekar pedang cemburu. Mereka benci melihat wanita yang luar biasa seperti itu bersikap lembut pada Lin Yun. Jelas, dia peduli dengan apa yang dipikirkan Lin Yun. Gong Haoran tidak senang karena dia tahu bahwa Luo Hua pasti memiliki identitas yang luar biasa. Dia sepertinya sedikit familiar. Jangan bilang dia. Ye Fei Fan tiba-tiba memiliki gambaran tentang siapa Luo Hua dan dia terkejut dengan tebakannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan memikirkan kembali Lin Yun yang bertindak terlalu impulsif. Tiga susunan itu dibuat oleh leluhur dari istana pedang tersembunyi, dan setiap pavilion memiliki versi susunan yang disederhanakan. Tetapi bahkan jika susunannya disederhanakan, mereka masih berbahaya bagi para penantang. Faktanya, semua orang yang menantang susunan itu terbunuh. Ada begitu banyak orang yang tewas sehingga tidak ada yang berani menantang susunan itu lagi. Diizinkan. Kata Feng Xuan Zi sambil mengatupkan giginya. Dia kemudian kembali ke tempat duduknya setelah membuat pengumuman. Alun-alun itu sunyi senyap saat ini karena semua orang tahu betapa tegangnya situasi saat itu. Jika Lin Yun berhasil mengambil pedang itu, dia akan menjadi lebih terkenal. Orang ini benar-benar gila. Gong Sun Yan menggelengkan kepalanya setelah dia keluar dari danau. Bahkan dia tidak berani berpikir untuk mengambil pedang bayangan petir. Belum lagi dia, tapi bahkan pewaris pedang kaisar pun akan ragu untuk mengambilnya. Saat pedang raksasa itu tenggelam, patung-patung dari delapan binatang yang tidak menyenangkan juga menghilang ke dalam danau. Ketika itu selesai, seluruh alun-alun berubah menjadi lapangan biasa. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia bisa merasakan rune spiritual berubah di tanah. Lin Yun tidak yakin dengan tantangan itu, tapi bukan berarti dia bisa mundur. Dia sudah berjanji pada kakek tua itu, jadi dia harus mencobanya. Mungkin dia tidak percaya diri untuk mengambil pedang itu, tapi dia tahu dia bisa melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa fisiknya sebanding dengan artefak suci. Selain itu, dia tidak mengungkapkan semua kartu trufnya di pertempuran sebelumnya. Saudara Lin, ronde pertama adalah susunan pedang seratus hantu. Anda tidak dapat membuang waktu selama ronde pertama karena terhubung ke ronde kedua dan Anda tidak mendapatkan jeda. Ini adalah sedikit trik dari rumah pedang tersembunyi karena banyak orang yang mencoba menghemat energi mereka di ronde pertama. Namun pada kenyataannya, Anda tidak hanya tidak boleh terluka di ronde pertama, Anda juga harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika tidak, Anda akan mati di ronde kedua. Suara Yefei Fan terdengar di samping telinga Lin Yun. Ketika Lin Yun berbalik untuk melihat Yefei Fan, dia menyadari bahwa Yefei Fan membeku di tempatnya. Yefei Fan mungkin takut klan Feng akan mengetahui tentang transmisi rahasianya. Lin Yun menyadari bahwa Yefei Fan benar. Ketiga susunan itu terkenal dan menakutkan. Kebanyakan orang lebih suka menderita cedera daripada mengungkapkan kartu truf mereka di babak pertama. Ada ajaran leluhur dari kediaman pedang tersembunyi bahwa mereka yang bisa melewati tiga ronde bisa mengambil pedang berharga di pavilion pedang tersembunyi yang terletak di alam Kunlun. Babak pertama, seratus pedang hantu arai. Kata Feng Xuanzi. Ketika dia menyelesaikan pengumuman itu, seratus pendekar pedang berpakaian hitam yang mengenakan topeng iblis mendarat di atas panggung dari berbagai arah. Bahkan jika mereka tidak memakai topeng, niat membunuh mereka sangat menakutkan. Lin Yun menyipitkan matanya dan samar-samar mengerti mengapa majelis pedang akan membatasi kultivasi semua orang di alam jiwa surgawi. Itu karena susunannya lebih membatasi alam jiwa surgawi daripada empire. Lin Yun tidak hanya menghadapi seratus lawan, tapi kerjasama antara seratus orang dan susunan pedang. Jadi seiring berjalannya waktu, keunggulan mereka akan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Lin Yun merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia menjadi bagian dari susunan pedang. Itu bukanlah penemuan yang mudah, tapi itu sangat penting baginya. Namun, dia tidak tahu apa yang dia cari. Bunuh. Feng Xuanzi memerintahkan, melepaskan ketegangan di alun-alun. Ketika arai seratus pedang hantu diaktifkan, pedang-pedang di seratus pendekar pedang mulai berubah. Mereka semakin dekat dan semakin dekat sampai mereka mengepung Lin Yun, yang menempatkannya di bawah tekanan besar. Tetua besar klan Feng memandang pedang Lin Yun karena Lin Yun akan menjadi orang yang mati jika dia berani menghunus pedangnya. Itu hanyalah mimpi bagi Lin Yun untuk mengambil pedang bayangan petir. Ketika pedang pemakaman bunga bersenandung, hati Lin Yun bergetar. Dia menyadari bahwa inti dari arai pedang seratus hantu terletak pada pedangnya. Unggungnya berkeringat dingin saat dia memikirkannya. Kemudian, para pendekar menghunus pedang mereka dan mengirimkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. N. Bab 1199 Kilatan Dingin Menghadapi sinar pedang, Lin Yun hampir menghunus pedangnya karena kebiasaan. Namun, pedang pemakaman bunga melepaskan dengungan yang membangunkan Lin Yun. Inti dari arai pedang seratus hantu adalah pedangnya, dan dia akan berada dalam masalah jika dia menghunus pedangnya. Memikirkan tentang peringatan Ye Fei Fan, Lin Yun tiba-tiba menemukan sebuah petunjuk. Mungkin bukan karena para penantang mengabaikan ronde pertama, tapi karena mereka menemukan aspek aneh dari susunan tersebut. Jika seorang pendekar pedang tidak bisa menghunus pedang mereka, kekuatan mereka akan dibatasi. Lin Yun tidak bisa memikirkan alasan lain bahwa para penantang akan gagal. Yang lain hanya bisa melihat bahwa para penantang itu penuh dengan luka, tapi mereka tidak tahu rahasia di balik susunan itu. Lin Yun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena sudah terlambat baginya untuk mundur. Lin Yun mendorong sembilan transformasi gagak emas sampai ke batasnya dan berkelok-kelok menembus sinar pedang. Teknik gerakannya membuat penonton terkejut, tapi meski begitu, Lin Yun terkena tiga kali pukulan dan bajunya berwarna merah karena darahnya. Untungnya, tidak ada luka yang fatal. Bunuh. Ketika dia mendarat di tanah, seratus pendekar pedang menyerbu ke arah Lin Yun. Meskipun Lin Yun tidak bisa menghunus pedangnya, metodenya dalam menghadapi seratus pendekar pedang itu sangat menakjubkan. Namun, dia harus menghadapi setidaknya sepuluh orang sekaligus untuk setiap gelombang yang menyerbu ke arahnya. Apa yang terjadi? Mengapa Lin Yun tidak menghunus pedangnya? Bagaimana mungkin dia bisa bertahan tanpa menghunus pedangnya? Jika dia tidak menghunus pedangnya, kekuatan serangannya akan melemah setidaknya 50%. Apa yang dilakukan Lin Yun? Kerumunan orang bingung dengan tindakan Lin Yun. Meskipun mereka tidak percaya dia bisa mengambil pedang itu, mereka percaya dia bisa melewati susunan pertama. Sementara itu, Lin Yun menghadapi gelombang musuh yang tak ada habisnya yang menempatkannya di tempat yang berbahaya. Jangan bilang anak nakal ini berhasil menembus susunannya. Wajah tetua agung klan Feng berubah ketika Lin Yun tidak menghunus pedangnya. Lalu kenapa? Dia akan tetap mati dengan cara yang mengerikan, cibir Feng Suanzi. Tentu saja. Para tetua klan Feng tertawa ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Feng Suanzi. Ini adalah tipuan terang-terangan, dan tidak masalah bahkan jika Lin Yun telah mengetahuinya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mata Lin Yun bersinar dengan cahaya yang menentukan karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melewati ronde pertama jika hanya bertahan yang akan dia lakukan. Ketika gelombang pendekar pedang berikutnya menyerbu ke arahnya, Lin Yun menusukkan pedangnya ke tanah. Gelombang kejut yang disebabkan oleh benturan itu membuat 10 pendekar pedang mundur saat Lin Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, dia melihat ke arah 100 pendekar pedang. Apakah orang ini sudah gila? Apakah dia benar-benar tidak akan menghunus pedangnya? Astaga! Bukankah dia terlalu sombong? Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menembus barisan pedang 100 hantu tanpa menggunakan pedang. Adegan ini langsung membuat para penonton berseru dan bahkan orang-orang seperti Zhao Yan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Jangan! Bai Ting berdiri dari tempat duduknya saat melihat adegan ini. Duduklah, kata Luo Hua. Kata-katanya membuat Bai Ting ragu-ragu sebelum akhirnya dia duduk. Haha! Dia tidak akan bertahan. Tetua agung klan Feng tertawa ketika dia melihat pemandangan ini. Cahaya ganas melintas di pelupuk matanya seolah-olah dia sudah tahu bahwa Lin Yun akan mati. Huff! Feng Xuanzi mendengus saat dia menatap Lin Yun seperti sedang melihat orang mati. Hehe! Feng Xiaoyu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, seruling Giyok muncul di tangan Lin Yun saat dia meletakkan seruling di bibirnya dengan rambut berkibar tertiup angin. Pada saat ini, penampilan Lin Yun telah memikat hati banyak wanita. Ketika gelombang berikutnya akan menghampirinya, niat pedang yang tak terbatas meledak. Lin Yun menggabungkan nada mulia dan niat pedang langit semu dewa bersama-sama dan mulai memainkan seni pedang debu. Semua pendekar pedang yang diselimuti oleh niat pedang Lin Yun membeku di tempat. Lebih jauh lagi, musik itu mengacaukan barisan mereka. Saat Lin Yun memainkan seruling, rambutnya berkibar liar tertiup angin seperti seorang yang abadi. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Lin Yun sedang menekan barisan pedang seratus hantu dengan musiknya. Ini. Feng Xiaoyu terkejut saat melihat pemandangan ini. Musik Lin Yun terus berubah saat dia menarik semua orang ke dalam maksud musiknya. Itu adalah lagu yang indah tentang bunga. Tidak mungkin Lin Yun akan mati jika dia tidak menggunakan pedangnya. Dia adalah pemakaman bunga dan dia tidak terbatas hanya pada pedangnya. Dengan cahaya dingin yang melintas di pelupuk matanya, niat membunuh mulai muncul di hati Lin Yun. Setiap kali musiknya berubah, seorang pendekar pedang dikirim terbang. Satu demi satu, semua pendekar pedang dikirim terbang sampai mereka berjuang untuk bangkit. Bunuh. Para pendekar pedang berpakaian hitam itu menggila saat mereka menerjang maju tanpa mempedulikan nyawa mereka. Jelas, mereka ingin mengakhiri tantangan dengan membanjiri Lin Yun dengan angka. Tapi pemandangan ini hanya membuat Lin Yun marah karena bunga kristal yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, seratus pendekar pedang terlempar jauh sementara topeng mereka hancur. Bahkan sebelum seratus pendekar pedang bisa mendarat di tanah, Lin Yun mengikatkan seruling itu kembali ke pinggangnya sambil mengulurkan tangannya, pemakaman bunga. Saat pedang pemakaman bunga terbang ke tangannya, Lin Yun tahu bahwa dia tidak perlu bersikap santai lagi. Karena dia sudah berselisih dengan klan Feng, kebajikannya akan kembali menggigitnya. Dengan musik yang masih diputar di sekitarnya, Lin Yun sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang pemakaman bunga. Aura pedangnya benar-benar melenyapkan semua pendekar pedang. Begitu saja, dia membunuh seratus musuh dengan ayunan pedangnya. N. Bab 1200 susunan pedang naga biru. Bau pekat darah sangat menyengat, terutama dengan mayat-mayat yang menutupi alun-nalun. Saat semua orang pulih dari musik, mereka terkejut melihat pemandangan neraka di depan mereka. Ini, Zhao Yan tidak tahu harus berkata apa ketika dia pulih. Adapun penonton lainnya, mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Mata mereka hampir keluar dari soketnya karena tidak percaya. Seperti Lin Yun, ada banyak orang yang menyelesaikan ronde pertama. Namun, tidak ada yang bisa melewati ronde pertama dengan mudah seperti yang dilakukan Lin Yun. Bahkan, tidak ada yang pernah membunuh seratus orang pendekar pedang hanya dengan satu pedang. Buntut dari pembantaian itu adalah pukulan besar bagi pavilion pedang tersembunyi King Yan. Bagaimanapun, butuh banyak waktu dan sumber daya untuk membina seratus pendekar pedang. Di masa depan, klan Feng tidak akan bisa mengoperasikan arai pedang seratus hantu sendiri. Jadi pavilion pedang tersembunyi akan ditutup untuk waktu yang lama. Feng Xuanzi memuntahkan seteguk darah begitu dia melihat pemandangan itu. Kakak, wajah para tetua lainnya berubah ketika mereka melihat Feng Xuanzi hampir pingsan. Mereka dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya. Wajah Feng Xuanzi sangat pucat dan kuyuh sekarang, yang membuat para tetua klan Feng lainnya menjadi pucat. Bajingan ini. Aku harus membunuhnya apapun yang terjadi. Tetua agung klan Feng memiliki kemarahan tertulis di wajahnya ketika dia melihat Lin Yun. Kembalilah. Feng Xuanzi memberi tetua agung sebuah perintah yang tidak bisa diapatuhi. Adapun perwakilan dari klan lain, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan adalah bagaimana hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika seseorang berhasil melewati ronde pertama, mereka masih akan memberikan wajah kepada pavilion pedang tersembunyi. Lin Yun adalah satu-satunya orang yang cukup kejam untuk membunuh setiap pendekar pedang. Sepertinya klan Feng sudah ditakdirkan. Lin Yun, kamu benar-benar kejam. Feng Xuanzi menggertakkan giginya sambil menatap Lin Yun. Aku kejam. Lin Yun mencibir dalam hati karena dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak masuk akal. Barisan pedang seratus hantu itu kejam. Ditambah lagi, para pendekar pedang mendatanginya dengan maksud untuk membunuhnya. Jadi bagaimana Feng Xuanzi bisa menyebut Lin Yun kejam? Lin Yun bahkan tidak bisa menghunus pedangnya untuk menghadapi para pendekar itu. Jadi mengapa dia disebut kejam ketika dia hanya menggunakan cara lain? Terserah, kata Lin Yun sebelum dia memalingkan wajahnya. Dia jelas tidak tertarik untuk berdebat dengan Feng Xuanzi. Para tetua klan Feng sangat marah pada sikap Lin Yun. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun begitu sombong sehingga dia mengabaikan Feng Xuanzi. Feng Xuanzi juga sangat marah, tapi dia berhasil menenangkan dirinya. Lin Yun, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Hentikan omong kosong ini dan aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kakak, tetua besar klan Feng menjadi cemas saat mendengar itu. Bagaimanapun juga, bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Yun pergi setelah menderita kerugian yang begitu besar. Diam. Feng Xuanzi memelototi tetua agung sebelum dia melanjutkan, Aku bahkan bisa memberimu seribu pedang suci rune untuk mengkompensasi kehilangan pedang pembakaran. Kata-katanya seperti bom besar yang mengejutkan semua orang. Siapa yang menyangka klan Feng akan mengulurkan cabang zaitun? Mereka tidak hanya akan melepaskan Lin Yun, tapi juga akan memberinya pedang baru. Astaga, ini terlalu mengejutkan. Ye Fei Fan benar-benar terkejut dengan kata-kata Feng Xuanzi dan hatinya mulai berdenyut dengan keras. Apakah Lin Yun menakut-nakuti seluruh klan Feng dengan pedangnya? Sepertinya Feng Xuanzi memohon agar Lin Yun menyerah. Kerumunan menjadi gempar karena sepertinya Lin Yun memiliki kesempatan untuk mengalahkan susunan itu. Bahkan jika Lin Yun hanya memiliki 1% peluang untuk berhasil, sepertinya klan Feng tidak mau mengambil risiko. Klan Feng sudah menderita kerugian yang sangat besar, jadi mereka mungkin ingin melindungi pedang bayangan petir. Jika mereka kehilangan itu juga, mereka tidak akan pernah pulih. Gong Sun Yan menatap Lin Yun dengan kecemburuan yang dalam di matanya. Bagaimanapun juga, tidak setiap murid dari garis keturunan Kaisar Pedang memiliki pedang suci seribu rune. Selain itu, pedang yang dijanjikan oleh Feng Xuanzi setidaknya akan memiliki rune suci kelas 9. Banyak orang menatap Lin Yun dengan tatapan penuh konflik. Tiba-tiba, Gong Haoran angkat bicara, tidak mungkin dia akan menolak. Semua orang yang telah menantang susunannya dibiarkan mati. Ditambah lagi, Lin Yun telah mencapai tujuannya dan mempermalukan klan Feng. Sepertinya dia akan pergi dengan pedang seribu rune suci yang layak. Maaf, tapi saya menolak. Saran itu menggoda, tapi Lin Yun bahkan tidak mempertimbangkan tawaran itu. Zhao Yan menutup mulutnya dan menahan tawanya. Pada saat ini, Zhao Yan tahu bahwa Lin Yun adalah seorang pendekar pedang sejati. Tidak ada pendekar pedang sejati yang akan menyerah pada godaan ketika mereka memiliki tujuan yang jelas. Setelah dipukul begitu cepat, ekspresi Gong Haoran menjadi canggung. Aku tidak percaya dia bisa melewati ronde kedua. Lin Yun, jangan memaksanya. Tetua agung klan Feng juga merasakan sakit yang membara di pipinya karena Feng Xuanzi merendahkan dirinya untuk memberikan wajah Lin Yun. Feng Xuanzi bahkan tidak perlu memberi penghormatan kepada orang suci, jadi bagaimana mungkin tetua agung bisa melihat Lin Yun tidak menghormati Feng Xuanzi. Wajah Feng Xuanzi menjadi jelek ketika dia mendengar jawaban Lin Yun dan berkata, Ronde kedua, arai pedang naga biru. Ketika raungan naga bergema di langit, seekor naga menerobos awan dan melepaskan sinar pedang yang menyilaukan. Pada saat ini, aura pedang dan aura naga bergabung untuk membentuk aura pedang naga biru. Tak lama kemudian, naga biru terjun ke bawah. Tapi saat naga biru hendak turun, naga biru meledak menjadi pedang yang menghujani dari langit. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujam ke tanah sambil mengeluarkan dengungan keras. Sebanyak 343 pedang menembus tanah dalam garis besar rasi naga biru. Setiap pedang mewakili sebuah bintang, dan arai pedang naga biru mewakili Azure Dragon Constellation. Tidak lama kemudian, 300 orang terbang dan berdiri di atas pedang-pedang itu. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya berusia lima puluhan. Jelas, niat pedang langitnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Barisan pedang naga biru. Banyak orang menahan nafas ketika mereka melihat seberapa kuat susunan pedang itu. Sederhananya, siapapun yang menantang susunan itu akan kehilangan nyawa mereka. Sudah lama sejak para jenius di kota Kabupaten Kingian melihat arai pedang naga biru. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang luar dari prefektur Azure yang mendalam akan memaksa Feng Xuanzi sejauh ini. Tidak ada yang selamat dari arai pedang naga biru, jadi sepertinya Lin Yun sudah tamat. Bunuh dia. Feng Xuanzi berkata dengan dingin sambil mengertakkan gigi. Naga biru menjadi hidup dan menyerbu ke arah Lin Yun dengan raungan ganas. Seluruh langit dan bumi bergetar saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk naga raksasa. Dari jauh, tampak seperti naga biru yang asli berada di depan Lin Yun yang sekarang kecil. Saat naga biru memancarkan cahaya yang menyilaukan, tekanan itu memaksa Lin Yun mundur beberapa langkah. Meskipun orang-orang yang berdiri di atas pedang membatasi kultivasi mereka ke alam jiwa surgawi, mereka kuat bersama. Jadi niat pedang langit dewa setengah langkah Lin Yun tidak memiliki kesempatan. Cambuk ekor naga biru. Ria paruh baya itu meraung. Ekor naga biru itu memancarkan kilatan petir yang menyilaukan sebelum menyapu. Angin kencang menyapu dengan ekornya dan meninggalkan retakan di angkasa. Tapi Lin Yun berhasil menghindari serangan itu dan menghancurkan angin topan dengan pedangnya. Tapi di detik berikutnya, naga biru itu berbalik dan menyerbu ke arah Lin Yun lagi. Tarian naga biru. Saat naga biru membuka mulutnya, Lin Yun tidak bisa menghindar. Jadi dia mengacungkan pedangnya untuk memblokir serangan itu secara langsung. Meskipun naga biru bertabrakan dengan pedang Lin Yun, itu sebenarnya adalah bentrokan antara pedang Lin Yun dan pedang pria paruh baya itu. Adapun pendekar pedang lainnya, mereka semua memancarkan aura pedang untuk memberdayakan arah pedang naga biru. Di bawah tabrakan besar, kaki Lin Yun tenggelam ke tanah. Pada saat ini, Lin Yun dikelilingi oleh batu-batu yang melayang di udara. Dia masih terlalu lembut. Zhao Yan mengenakan ekspresi serius karena arah pedang naga biru terlalu tidak masuk akal. Itu memiliki 300 orang yang bekerja sama yang telah bekerja sama selama lebih dari satu dekade. Jika seorang Empyrean tidak dapat menemukan kekurangan dalam susunan ini, bagaimana mungkin alam jiwa surgawi? Pada akhirnya, satu-satunya pilihan adalah menghancurkan susunan itu dengan kekerasan. Tapi semua orang harus membatasi kultivasi mereka di alam jiwa surgawi, jadi itu adalah tugas yang mustahil. Terima kasih telah menonton!